Kita harus mencari kuih ini Mencari kuih ini Film ini mengisahkan tentang seorang gadis berusia 19 tahun yang bernama Yoon Yong Ia tinggal bersama ibunya yang tuli dan tidak bisa berbicara Ia sedang mempersiapkan ujian masuk untuk ke perguruan tinggi Namun sebuah peristiwa tidak terduga terjadi yang membuat Yoon Yong harus mendekam di penjara Peristiwa itu membuat hancurnya hati seorang ibu ketika putri kesayangannya harus di penjara Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film bermula menampilkan seorang anak SMA di tepi pantai yang bernama Yoon Yong Ia tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang tuna wicara Setiap harinya ibunya akan menunggu Yoon Yong pulang sekolah sambil membawakan bunga kosmos kesukaan putrinya tersebut Sesampainya di rumah itu, ibunya Yoon Yong meminta agar putrinya tersebut berhenti bekerja paruh waktu dan fokus saja pada studinya Namun Yoon Yong tetap mencoba untuk membuat ibunya merasa tenang Selain tuna wicara, ibunya juga menderita asma dan untuk mengatasinya ibunya harus meminum obat herbal yang telah disediakan Keesokan harinya setelah pulang sekolah, teman-temannya Yoon Yong pun menemuinya di tempat kerja Mereka membicarakan Yoon Yong yang sangat ingin menjadi pegawai pemerintah Yoon Yong telah mencoba melakukan tes, namun sayangnya ia gagal dalam ujian sejarah Oleh sebab itu, mereka pun memberikan buku panduan menjawab soal pada Yoon Yong Tentu saja hal ini sangat membuat Yoon Yong bahagia karena memiliki teman-teman yang peka dan peduli terhadap dirinya Pada saat Yoon Yong bersekolah, ibunya bekerja sebagai tukang jahit di tempat seorang pria bernama Kim Cho Min Di saat itu, Yoon Yong mengirimkan foto yang membuat ibunya tidak konsen bekerja dan membuatnya terluka Melihat hal tersebut, Cho Min pun segera mendatangi ibu Yoon Yong Ia terlihat sangat baik pada wanita itu Gak lama kemudian, Yoon Yong pun segera mendatangi ibunya dan meyakinkan ibunya baik-baik saja Kemudian, Yoon Yong segera pergi meninggalkan mereka dan menitipkan ibunya pada pria tersebut Yoon Yong sendiri sangat yakin padanya dan mempercayai ibunya Sementara, Cho Min melakukan itu bukan tanpa tujuan Namun, ia mencoba mengambil hati ibu Yoon Yong karena ia sangat menyukai putrinya Keesokan harinya, ia melihat ibu Yoon Yong yang sedang melihat foto putrinya Kemudian, Cho Min memuji kecantikan Yoon Yong Namun, tidak lama kemudian, ia pun mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan ibunya Yoon Yong Ia meminta agar dinikahi dengan Yoon Yong sebelum lulus SMA Dan ia akan membuat Yoon Yong bahagia setiap malam Hal ini pun membuat ibunya Yoon Yong tersinggung dan menamparnya Setelah itu, Kim Cho Min menemui Yoon Yong di tempat kerja sambil memandangi tubuh Yoon Yong Pada saat itu, Yoon Yong sama sekali belum curiga dengan pria tersebut Karena tujuannya ke sana adalah untuk memesan minuman Pada malam harinya, Kim Cho Min minum sampai mabuk dan terbayang-bayang akan kecantikan Yoon Yong Tanpa pikir panjang, ia pun merencanakan sesuatu yang sangat menakutkan Di saat yang sama, Yoon Yong yang baru saja pulang dari tempat kerja Merasa sesuatu mengikuti dirinya Dan tidak lama kemudian, di malam itu terdengar suara Yoon Yong yang menangis Dengan kondisi tubuh yang terkapar di semak-semak Dan dapat dilihat kalau seluruh pakaiannya telah terbuka Di malam tersebut, Cho Min telah melihat Yoon Yong Dan di saat itu, Yoon Yong sama sekali tidak bisa melawan pria itu Gak lama kemudian, ibunya yang khawatir karena Yoon Yong belum pulang pun Mencoba menyusulnya dan memanggil namanya sepanjang jalan Mendengar ibunya Yoon Yong yang akan datang Kim Cho Min mencoba melakukan hal yang sama pada ibunya Namun pada saat itu, Yoon Yong tiba-tiba bangkit Dan memukulnya dengan sebuah batu Ia berkali-kali menyerang pria itu hingga akhirnya kemanjur Dan pria itu meninggal dunia Perbuatan Yoon Yong ini akhirnya membuatnya harus menjalani proses hukum Pada saat itu, Yoon Yong sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun Dan tidak ingin makan apapun Mereka yang menyelidiki kasus Yoon Yong mengatakan Kalau Yoon Yong terbukti bersalah Karena telah menghabisi nyawa Cho Min Caranya melakukan pembelaan dari pemeriksaan tidak dibenarkan Mereka mengatakan seharusnya Yoon Yong tidak menghabisinya Agar pria itu bisa memberi kesaksian Mereka juga meminta Yoon Yong untuk meminta bantuan asosiasi wanita Namun Yoon Yong menolak karena tidak ingin dikasiani Singkat cerita, persidangan pun dilakukan Dan Yoon Yong dijatuhi hukuman 5 tahun penjara Mendengar hal tersebut, ibunya langsung histeris Dan memohon pada hakim Namun mereka segera membawa Yoon Yong menjauh dari sana Yoon Yong pun dibawa ke penjara khusus wanita Dan dimasukkan ke dalam sebuah sel yang sudah terisi 5 orang wanita Dari kelima wanita itu terlihat satu orang yang memakai pakaian yang berbeda dari yang lainnya Hal ini menandakan kalau ia merupakan tahanan paling disiplin Di hari pertamanya, Yoon Yong langsung mendapatkan masalah dari narapidana wanita yang bernama Kyung Sook Ia menarik rambut Yoon Yong kemudian menginjaknya beberapa kali Melihat hal tersebut, rekan-rekannya pun mencoba memisahkan mereka Sepertinya terlihat kalau si Kyung Sook ini sangat sensitif Dan sudah terbiasa melakukan hal tersebut pada orang lain Keesokan paginya, Kyung Sook pun menyuruh Yoon Yong untuk membersihkan lantai sel Sementara yang lainnya hanya bersenang-senang Gak lama kemudian mereka pun sarapan Dan disinilah interaksi pertama Yoon Yong dengan rekan-rekannya Saat sarapan mereka bertanya pekerjaan apa yang akan Yoon Yong pilih Ia sama sekali tidak tahu mengenai pekerjaan tersebut Akhirnya ia pun bertanya Pekerjaan apa yang memiliki gaji paling tinggi? Mereka menjawab Pekerjaan di bengkel lah yang bisa mendapatkan gaji paling tinggi Tidak lama kemudian seorang sipir pun memanggil mereka dan mengantarkan mereka ke tempat bekerja Berhubung Yoon Yong masih baru Jadi ia belum mengetahui apa-apa Akhirnya sipir tersebut menjelaskan beberapa hal Salah satunya nama panggilan mereka Mereka akan dipanggil sesuai dengan nomor mereka dan Yoon Yong merupakan tahanan nomor 2037 Setelah selesai bekerja mereka dikumpulkan kembali Di sini Yoon Yong bertanya pada sipir kapan mereka akan mendapatkan gaji Hal ini pun membuat sipir heran dengan pertanyaan tersebut Ia mengatakan kalau mereka tidak akan digaji Ia tahu kalau Yoon Yong telah ditipu oleh rekan-rekan satu selnya Saat kembali ke dalam sel, Yoon Yong hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun Sampai malam hari Yoon Yong terus termenung dan tidak bisa tertidur Hingga Sun Ji yang merupakan senior mereka pun mendekati Yoon Yong Sun Ji dulunya merupakan seorang guru dan sangat dihormati banyak orang Namun suatu hari anaknya ditabrak supir mabuk yang membuat Sun Ji melakukan bales dendam Ia membakar rumah supir tersebut walaupun si supir sudah menyerahkan diri ke polisi Alhasil di malam itu ia menghabisi nyawa lima orang di dalam satu waktu Hal inilah ia membuat dirinya bisa berakhir di dalam penjara dan dijatuhi hukuman seumur hidup Ia meminta Yoon Yong untuk tidak memendam semua masalahnya Ia bisa melakukan banyak cara seperti menulis surat, berdoa, dan yang lain sebagainya Seperti mendapatkan hidayah, sejak saat itu Yoon Yong pun berubah Keesokan paginya mereka malah dikejutkan dengan sikap Yoon Yong yang mau membersihkan sel tanpa harus disuruh sekalipun Sun Ji juga mengajarkan Yoon Yong bagaimana cara mengirim surat Mereka hanya perlu menulis, kemudian menggantungkannya pada pintu Setelah itu para sipir yang melakukan pengecekan akan mengambil surat tersebut, kemudian mengirimkannya Bukan hanya di sana saja, sejak saat itu Yoon Yong juga semakin rajin bekerja di bengkel Ia dapat dengan mudah mempelajari banyak hal dan semakin akrab dengan teman-teman satu selnya Waktu pun terus berlalu, suatu hari ibunya Yoon Yong datang untuk mengunjungi putrinya Awalnya ibunya membawakan makanan pada Yoon Yong, namun sipir mengatakan kalau para tahanan tidak bisa menerima makanan dari luar Gak lama setelah itu, Yoon Yong pun dipanggil untuk bertemu ibunya Ibu Yoon Yong sudah mencoba belajar bagaimana caranya bicara, hingga ia bisa mengatakan beberapa kalimat dengan jelas Ia juga mencoba agar bisa lebih tegar, namun saat melihat Yoon Yong tangisannya pecah, hingga hal tersebut juga membuat Yoon Yong merasa sangat sedih Keesokan paginya saat para sipir sedang memeriksa sel, mereka dikejutkan dengan Yoon Yong yang sedang demam Akhirnya mereka pun membawa Yoon Yong ke dokter Gak lama setelah itu, sang dokter pun menemui kepala sipir dan memberi tahu diagnosanya Inilah salah satu hal yang membuat dunia Yoon Yong hancur Karena pada saat itu, Yoon Yong sedang hamil dan yang ia kandung adalah anak dari orang yang memerkosanya waktu itu Kepala sipir bahkan tidak percaya dengan apa yang terjadi Kemudian kepala sipir menemuinya dan mengatakannya dengan perlahan Yoon Yong yang tidak percaya dengan hal tersebut pun segera berlari dan mencoba melarikan diri dari sana Akibatnya Yoon Yong pun harus diasingkan di sel yang berbeda Kabar ini tersebar dengan cepat dan rekan-rekannya segera mengetahui hal tersebut Mereka pun berbeda pendapat mengenai kasus Yoon Yong Lyra dan Kyung So salah paham dan kembali melakukan keributan Namun Sun Ji segera bisa menghentikan mereka berdua Setelah itu, Sun Ji pun datang menjemput Yoon Yong ke dalam sel Di sana, Yoon Yong hanya dapat terbaring kaku layaknya seperti orang mati Namun, Sun Ji memintanya untuk tidak berhenti sampai di situ saja Sesampainya di sel, para tahanan wanita itu kembali berdebat Apakah Yoon Yong harus tetap mempertahankannya atau menggugurkannya begitu saja Hal ini pun membuat Kyung Sook sebal dan ingin menggugurkan Yang ada di dalam perut Yoon Yong tersebut Namun Lyra yang tidak terima dengan hal ini mencekal Kyung Sook Hingga terjadi perkelahian di antara mereka Dan keduanya pun diasingkan di sel yang berbeda Sejak saat itu, Yoon Yong pun memutuskan untuk tidak menerima kunjungan dari ibunya lagi Ia takut ibunya akan sangat bersedih jika mengetahui hal tersebut Waktu pun terus berlalu Suatu hari ketika sedang berada di luar sel Yoon Yong terlihat duduk Namun tidak lama kemudian, dua rekannya datang memberikan makanan Gak lama kemudian, sekelompok tahanan lain datang untuk mengganggu Yoon Yong Ia meminta Yoon Yong mengikutinya ke toilet Melihat hal ini, Sun Ji pun segera menghabisi nyawa wanita tersebut Ia mengatakan ia tidak takut jika harus menghabisi nyawa lagi Karena ia sudah terlanjur terpidana seumur hidup Sun Ji meminta agar mereka tidak mengganggu wanita-wanita di selnya lagi Keesokan harinya, saat Kyung Sook sedang mandi Ia melihat pecahan kaca Akhirnya, ia pun memeriksa di balik kamar mandi tersebut Ia melihat Yoon Yong yang sedang melakukan percobaan bun Dengan menancapkan kaca ke perutnya Melihat hal tersebut, Kyung Sook pun langsung marah dan menendangnya Ia menganggap cara Yoon Yong menyingkirkan bayi itu bukan dengan mengakhiri hidupnya Akibatnya, Kyung Sook pun kembali diasingkan dalam sel yang berbeda Setelah kembali ke dalam sel, Sun Ji bertanya Mengapa ia tidak memohon bantuan pada pers atau pihak asosiasi wanita Namun, Yoon Yong menjelaskan kalau ia tidak butuh bantuan Ia tidak ingin dikasihani karena selama ini hidupnya penuh dengan empati orang lain Akhirnya, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah Dengan mengajukan persidangan ulang Hal ini bisa membuat hukuman Yoon Yong menjadi lebih ringan Setelah kehamilannya, Yoon Yong pun akhirnya dipindahkan ke bagian keamanan Karena bekerja di bengkel tidak baik untuk kesehatan janinnya Di bagian ini tugasnya hanya menyortir barang yang masuk Dan memastikan tidak ada barang yang mencurigakan Suatu hari saat sedang bekerja Tiba-tiba Yoon Yong merasakan sakit di bagian perutnya Hingga membuatnya tidak sadarkan diri Akhirnya, Yoon Yong pun dilarikan ke rumah sakit Ternyata saat itu kandungan Yoon Yong sedang bermasalah Di usia kehamilan yang sudah menginjak 6 bulan Bayinya terlihat sangat kecil dan hanya berukuran 300 gram Sepertinya bayi itu tahu kalau kehadirannya tidak diinginkan Dan bayi tersebut bersembunyi Pada saat perjalanan pulang, kepala sipir pun bertanya pada Yoon Yong Apakah ia menginginkan sesuatu? Ia pun menjawab kalau ia menginginkan kue beras ketan Setelah mengetahui usia kehamilan Yoon Yong, rekan-rekan satu selnya juga tidak memintanya lagi untuk melakukan pekerjaan berat Mereka menggantikan Yoon Yong dalam melakukan pekerjaan tersebut Beralih ke scene berikutnya Keesokan harinya pada saat Kyung Seok sedang bekerja di bengkel Ia dikejutkan dengan kunjungan pertamanya Sejak berada di penjara tersebut, inilah kunjungan pertama yang ia terima Ternyata pada saat itu sipir memintanya untuk membuat rekening Karena ia mendapatkan warisan sebesar 8.000 dolar Hal ini tentu saja membuat Kyung Seok semakin heran Bahkan mengatakan tidak membutuhkan uang itu Kemudian sipir pun menjelaskan kalau warisan itu berasal dari ayahnya Ayahnya yang bekerja di konstruksi, ia terjatuh dan meninggal dunia Kyung Seok merupakan satu-satunya pewaris uang tersebut Ia juga akan mendapatkan asuransi yang akan ia terima nanti setelah keluar dari penjara Mendengar hal ini, Kyung Seok pun kaget Walaupun sangat membenci ayahnya Namun ia terlihat sangat bersedih setelah mengetahui kematian ayahnya tersebut Kyung Seok bakal menjauh dari orang-orang dan menangis sendirian Melihat hal ini, Yun Yong segera menemui Kyung Seok dan menemaninya Beberapa lama kemudian, Yun Yong pun kembali menjalani persidangan Dalam persidangan tersebut kembali dikatakan, kalau tindakan Yun Yong melakukan pembunuhan tidak bisa dikatakan sebagai cara melindungi diri Sementara pada saat itu Yun Yong tidak melakukan pembelaan sehingga menyulitkannya untuk keluar dari masalah itu Namun sebelum persidangan berakhir, Yun Yong sempat mengatakan kalau ia tidak peduli dengan pendapat mereka Ia tidak memaksa mereka untuk percaya dengan apa yang ia katakan Ia juga akan menerima hukuman yang diberikan baik itu 5 tahun atau 10 tahun Namun yang pasti setelah keluar, ia ingin segera menemui ibunya karena tempat tersebut sangat menakutkan baginya Setelah mendengar penjelasan ini, Hakim pun memutuskan untuk mengurangi masa hukuman Yun Yong menjadi 1 tahun penjara Setelah itu, Yun Yong pun menjalani kehidupan sebagai tahanan seperti biasa Rekan-rekan satu selnya merawat Yun Yong dengan baik, hingga saat itu kandungannya semakin membesar Di saat yang sama, mereka juga bertanya, apakah Yun Yong menginginkan sesuatu? Dan Yun Yong menjawab kalau ia rindu bunga kosmos Sadar kalau bunga kosmos ini akan sulit didapatkan, mereka pun berpura-pura tidak mendengarnya Mereka juga melewati hari-hari dengan menghabiskan waktu bersama dan saling bercanda satu sama lain Saat itu Yun Yong pun bertanya-tanya, apakah mantan arah pidana masih bisa menjadi pegawai negeri sipil? Namun tidak seorang pun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut Sejak saat itu, Yun Yong juga rutin melakukan pengecekan Nggak lupa, ia juga meminta obat pada dokter tersebut Hingga membuat dokter itu curiga kalau Yun Yong menimbun obat tersebut Setelah menemui dokter, Yun Yong tidak sengaja bertemu Kepala Sipir Kepala Sipir pun membawa Yun Yong ke ruangannya dan memberikan kue beras ketan seperti keinginannya Ternyata bukan hanya rekan satu selnya saja, namun setiap orang yang berada di sana juga memperlakukan Yun Yong dengan sangat baik Pada malam harinya, saat Yun Yong tertidur, satu persatu dari mereka mengendap masuk ke kamar mandi dan melakukan sesuatu yang mencurigakan Keesokan harinya, saat Yun Yong masuk ke dalam kamar mandi Ia melihat lukisan bunga kosmos di dinding yang membuatnya merasa sangat bahagia Mereka memang tidak bisa membawakan bunga kosmos pada Yun Yong Namun mereka mencoba menghadirkan bunga tersebut agar Yun Yong bahagia Selain itu, mereka juga mempersiapkan kehadiran bayi tersebut dengan menjahit baju-baju dengan alat seadanya Mereka menggunakan baju mereka sendiri hingga baju si calon bayi terlihat seperti baju tawanan Bukan hanya itu saja, mereka juga mencuri jemuran tahanan lain untuk membuat pakaian bayi tersebut Keesokan harinya, saat Hiso terbangun, ia melihat celananya telah digunting diam-diam Ia pun marah tidak karuan melihat tingkah rekan satu selnya tersebut Ternyata yang menggunting baju Hiso di malam itu adalah Lyra Lyra mengatakan kalau Hiso sendirilah yang memberikan ide untuk melakukan hal tersebut Selain itu, mereka juga mencari nama yang bagus untuk si calon bayi Sun Ji menyarankan agar bayi itu diberi nama Bonnie Yang berarti, suatu saat nanti ia akan tumbuh menjadi orang kuat dan melindungi orang-orang yang lemah Sementara itu, dibalik sikap cuek dan ketidakpedulian Keesok pada Yun Yeong Setelah kematian ayahnya, sikap Yun Yeong yang baik pada dirinya Hal ini membuat Keesok sedikit lembut Ia diam-diam membuat mainan dari barang-barang di bengkel untuk calon bayinya tersebut Bukan hanya mereka saja, namun sipir wanita yang selalu mengawasi mereka juga memberikan alat jahit Agar bisa membuat perlengkapan bayi agar lebih mudah Saat mereka sedang bekerja, ternyata Yun Yeong berada di sel sendirian Saat itu, tiba-tiba perutnya sakit dan akan segera melahirkan bayinya Bukannya meminta tolong, namun Yun Yeong yang selama ini benar-benar menimbun obat Ia segera mengambil obatnya tersebut, kemudian meminumnya sekaligus Pada saat itu, Yun Yeong berencana bunuh bersama bayinya tersebut Setelah itu, ia meletakkan banyak surat di pintu sel Saat para tahanan pulang, mereka melihat Yun Yeong sudah tidak sadarkan diri Kyung Seok pun berteriak memanggil petugas untuk segera membawa Yun Yeong ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit, air kutubannya telah habis Dan ia tidak sadarkan diri hingga menyulitkan dokter untuk mengeluarkan anaknya Dengan menimbun obat dan kesulitan melahirkan anaknya Yun Yeong merasa hal ini adalah cara paling benar untuk mereka berdua Sementara itu, di sel, Yun Yeong ternyata meninggalkan surat untuk setiap orang di sel tersebut Surat itu berisi perpisahan untuk mereka semua karena telah merawatnya dengan baik Saat membaca surat tersebut, tidak ada satupun yang tidak menangis Mereka sampai terseduh-seduh membaca surat tersebut Sementara di tempat lain, ibunya Yun Yeong pun segera datang untuk melihat keadaan putrinya Sesampainya di rumah sakit dan melihat Yun Yeong yang sekarat Setiap hari ibunya Yun Yeong selalu datang menjenguk putrinya Namun sayangnya, putrinya tersebut tidak kunjung bangun dari koma Di akhir film, diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Bonnie Di tengah ladang bunga kosmos bersama kedua orang tuanya Setelah itu, diperlihatkan juga ibunya Yun Yeong yang sedang menyetrika baju Sedangkan di depan rumahnya terlihat sertifikat wawancara pegawai pemerintah Dan film pun berakhir Di akhir film memang terlihat menggantung dan tidak dijelaskan apakah Yun Yeong masih hidup atau tidak Namun dari adegan tersebut dapat dipastikan kalau Yun Yeong selamat dari usaha bundirnya Dan berhasil menggapai cita-citanya Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih